Intro Dari manakah manusia berasal? Suku Maori, suku asli Selandia Baru, menganggap bahwa dahulu langit dan bumi menyatu. Semesta diselimuti gelap bulita, manusia adalah hasil dari pemisahan langit dan bumi karena ulah putra bumi dan langit yang menginginkan cahaya dan mengerahkan kekuatannya untuk memisahkan ayah dan ibunya. Sehingga manusia yang tadinya berada di dalam kegelapan mulai terlihat. Sementara dalam dongeng Jerman, dewa langit dan dewa lainnya suatu hari sedang berjalan-jalan di tepi pantai. Pada suatu gundukan pasir, mereka melihat dua buah pohon dan merubahnya menjadi manusia. Lalu ketika zaman berganti, muncul pula Darwin dengan teori evolusi yang mengatakan manusia berasal dari Kera. Teori ini perlahan mulai diterima manusia. Banyak orang berpendapat manusia adalah hasil dari suatu perubahan genetik selama berjuta-juta tahun dari suatu sosok malu hidup yang bernama Kera. Namun, sama halnya dengan dongeng-dongeng yang diceritakan pada awal kisah. Orang-orang mulai bertanya, dari manakah atau dimanakah tepatnya awal dari proses evolusi itu terjadi. Di abad-abad terakhir ini, orang beranggapan, benua Eropa adalah tempat berasalnya manusia. Hal ini bukannya tidak beralasan. Di Eropa bagian Barat, banyak ditemui tempat-tempat peninggalan prasejarah. Di kurun waktu 1823 hingga 1925, ada sekitar 116 peristiwa penemuan tulang-belulang manusia purba. Di antaranya ada ditemukan tulang Kera yang berubah menuju bentuk manusia. Namun tetap saja, itu adalah tulang-tulang Kera. Sementara sisa-sisa zaman batu dan telah melewati masa evolusi, kurang lebih ada 236 peristiwa penemuan di seluruh Eropa. Lalu di Perancis, pada tahun 1856, ditemukan fosil manusia Kera. Fosil itu dianggap sebagai fosil terlama yang ditemukan pada masa itu. Dan mungkin bisa dimaklumi, karena pada saat itu, riset yang dilakukan di Asia dan Afrika belum memberikan hasil yang maksimal. Jadi bisa disimpulkan, Eropalah tempat awal terjadinya proses evolusi itu, apalagi para ilmuwan di Eropa pada saat itu tampaknya lebih memilih tempat tinggalnya sebagai tempat asal-muasal manusia dan mengesampingkan kemungkinan-kemungkinan geografis benua lain yang mungkin lebih unggul seperti Asia dan Afrika. Namun pada akhir abad 19, seorang berkebangsaan Belanda bernama Yuzin Dubois berhasil menghadirkan penemuan yang luar biasa di sini, di Indonesia. Yuzin dan penemuannya adalah orang yang pertama kali menentang teori manusia pertama berasal dari Eropa. Beliau adalah seorang dokter penganuk setiap teori evolusi milik Darwin. Dokter muda ini memiliki semangat luar biasa hingga mampu menutupi atau lebih tepatnya menemukan kekosongan proses evolusi antara kera ke manusia. Ia percaya di Asia pasti ditemukan fosil yang lebih tua dari Eropa. Pada tahun 1887, dengan hati yang menggebu-gebu, dokter Belanda ini datang ke Pulau Jawa. Yuzin bekerja pada sebuah rumah sakit. Pada waktu senggang, ia tak segan-segan merogoh koceknya untuk menyewa 50 orang tahanan peribumi dan bersama-sama berjalan menyusuri tepi kiri dan kanan pengawan Solo sambil meneliti lokasi potensial yang mungkin menyimpan tulang belulang manusia purba. Dan siapa menyangka, pekerjaan yang nyaris tak mungkin itu membuahkan hasil. Dokter muda yang basicnya bukan seorang arkeolog ini mendapatkan hasil yang mengembarkan dunia. Suatu hari di tahun 1890, di suatu lokasi di sekitar pengawan Solo atau daerah Sangiran, Yuzin dan teman-temannya menemukan sepotong kerangka rahang atau gerham manusia purba kala. Kemudian setahun berikutnya, pada tahun 1891, di kampung Trinil, Solo, mereka kembali menemukan batok kelapa atau tengkorak manusia purba kala yang mencirikan kera. Selanjutnya, pada tahun 1892, kelompok Yuzin menemukan tulang kaki manusia purba yang mirip kaki manusia modern. Dari bentuk tulang kaki itu, bisa disimpulkan, pemilik tulang tersebut sudah bisa berjalan dengan kedua kakinya. Setelah penemuan-penemuan itu, Yuzin mengambil kesimpulan, tengkorak atau batok kelapa dan kaki itu adalah milik satu orang yang sama dan orang itu adalah nenek moyang dari manusia yang ada pada masa sekarang. Dengan kata lain, tulang belulang dari pertengahan mata rantai teori evolusi milik Darwin. Pada tahun 1894, Yuzin Dubois membuat semacam makalah yang berisi laporan hasil penelitiannya, ia menemakan fosil itu sebagai manusia kera yang berdiri atau manusia jawa. Belakangan, dunia arkeolog menyebutnya dengan bitekan tropus erectus dan setelah penemuan itu dipublikasikan, timbulah bertentangan yang hebat di kalangan para ilmuwan pada masa itu. Teori manusia berasal dari daratan Eropa yang selama ini membuat para ilmuwan seakan terbatas oleh penemuan yang luar biasa dari Yuzin Dubois. Para ilmuwan yang mendukung teori manusia dari Eropa dibuat gelisah dan tak bisa duduk dengan tenang. Mereka pun menyatakan tidak percaya dengan penemuan Yuzin dan mencurigainya. Beberapa di antara para ilmuwan malah berasumsi bahwa fosil yang ditemukan Yuzin di Indonesia adalah sepotong tulang dari kera atau hewan sejenis, sedangkan yang lainnya menganggap fosil itu adalah tulang belulang manusia cacat. Dan sayangnya, selain manusia Jawa temuan Yuzin, tidak ada penemuan lain di benua Asia maupun benua Afrika. Dan akibatnya, di tengah kerasnya bantahan para ilmuwan Eropa laporan Yuzin lenyap, sehingga teori yang dilontarkan Yuzin hilang selama kurang lebih 30 tahun lebih. Namun ternyata, waktu juga yang berhasil menghalau kabut yang menutupi kebenaran teori Yuzin. Seiring memasuki abad ke-20, makin banyak terjadi penemuan fosil manusia purba di sekitar kawasan tempat Yuzin Dubua melakukan penggalian. Akhirnya, teori yang menyatakan manusia berasal dari Eropa hanya tinggal cerita dongeng saja. Manusia Jawa, yang diperkirakan hidup antara 700 ribu hingga 1.200.000 tahun yang lalu, akhirnya diakui sebagai penemuan manusia purba yang berusia paling tua. Jerih payah Yuzin Dubua dinilai sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu arkeologi, namanya serta penemuannya yang spektakuler, dicantumkan dalam buku sejarah. Mungkin dalam dunia sains, orang beranggapan Afrika adalah daratan yang tertua, namun penemuan Yuzin dan teman-temannya di Indonesia layak dihormati. Lagipula, belum ada penemuan sekaliber Yuzin Dubua di Afrika hingga hari ini. Sangiran adalah situs warisan dunia. Tidak ada yang dapat menyangkal hal itu. Di mata orang awam, sangiran memang tidak sekondang purbudur sebab utamanya berpulang ke daya tarik visual. Orang beranggapan purbudur sudah memenuhi benatnya dengan bayangan hal-hal aneh, megah atau menakjubkan. Sesampai di tujuan yang mereka lihat, mungkin berbeda namun tidak berselisih jauh dari bayangan. Salon pengunjung sangiran, dengan isi kepala serupa pasti akan kecewa. Peminat kepurbakalaan, utamanya pelajar dan mahasiswa, pun kerap melihat situs yang namanya berkasa di peta evolusi ini lebih ramai cerita daripada pentasnya. Namun tak dapat dipungkiri, tempat ini adalah gudangnya fosil purbakala sejak penemuan Yuzin Dubua. Temuan fosil di situs sangiran memiliki arti signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Di Indonesia, ilmu yang membahas fosil-fosil itu kurang populer. Untuk mudahnya bukan ilmu yang bisa langsung menghasilkan uang. Mayoritas dari kita diakui atau tidak bersekolah untuk mendapat pekerjaan demi menggenapi dapur dan syukur-syukur bisa mengubah nasib bidang yang dibeli calon mahasiswa hingga hari ini belum bergeser dari teknik, kedokteran, ekonomi, dan hukum. Akibatnya apresiasi bagi situs sangiran hanya sekedarnya. Sangiran terletak 20-an kilometer di utara Solo. Cara termudah untuk mengunjungi museum sangiran adalah dengan naik sepeda motor. Bila memakai anggotan umum dari terminal Tirtonga di Solo, orang bisa naik bis jurusan Purwodadi atau bisa pula menggunakan bis ukuran 3x4 ke arah gemolong. Museum sangiran dilengkapi dengan gedung pertunjukan. Bila kuota peminat tercukupi, film berjudul The Footprint of Forefather akan diputar. Tayangan berdurasi 20 menit itu padat informasi. Pembentukan kubah sangiran karena aktivitas gunung lau purba, pelapukan karena hujan, terkelupasnya lapisan tanah, tereksposnya fosil, muncul berturut-turut di layar. Di bagian kedua, ada pula episode keluarga pitekan tropus memburu stegodon trigonosepalus atau kejah purba berkepala bentuk sekitiga. Dan di sana pula, kita bisa menikmati fosil-fosil di balik etalase. Imajinasi akan lebih hidup.